Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kabar terbaru datang dari Sriwijaya FC Tapi sebelum lanjut nonton video Jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Khususnya Sriwijaya FC Terima kasih Satu lagi pemain yang sudah dil direkomendasikan Manajemen Sriwijaya FC Untuk menjadi squad timnya Head cook SFG Lestiadi Untuk mengarungi kompetisi Liga 2 2022 Pemain yang menjadi rekomendasi dari manajemen Sriwijaya FC Pada head cook SFG Lestiadi tersebut Yakni ex gelandang tengah klub Liga 1 Persiraja Banda Aceh Alvin Abdul Halim Nasetion Kita akan coba ada pemain dari Liga 1 Persiraja Banda Aceh Akan kita coba direkomendasikan cook Juga untuk kita ambil Alvin Abdul Halim Nasetion Sudah dil Posisi gelandang bertahan Ungkap di rektor teknik PT Sriwijaya Optimus Mandiri Indra Yadi SE Selaku manajemen pengelola klub Sriwijaya FC Selain Alvin Abdul Halim Nasetion ini Penambahan juga ada 5 pemain trial Yang sudah sepakat dan direkomendasikan cook Lestiadi Pemain trial yang kemarin ada 5 Orang sudah kita deal Maksudnya sudah kita sepakat Rekomendasikan pelatuh Sriwijaya FC Lestiadi Antara lain ada Agim Kairul Aziz Ada juga yang kita pulangi Serta 2 trial Papua dibulangkan hari ini Serta kiriman Pak Hazed Papar Indra Yadi Mantan pelatih keeper SFC Dijelaskan Indra Yadi Jumlah pemain SFC sekarang 18 pemain Plus 6 yang trial Kemarin menjadi 24 pemain Diakuinya masih ada pemburuan pemain lainnya Tapi bukan untuk posisi stopper Kayaknya kalau stopper kita sudah cukup Ada pemain yang waktu itu Merangkap stopper juga bisa Kairul bisa stopper banyak sih Pilihan kita untuk stopper katanya Alvin Abdul Halim Nasution Pemain kelahiran Biruen Aceh 15 Agustus 1998 Memiliki tinggi 177 cm Pengalaman sepak bolanya pada tahun 2017 Memperkuat Juang FC 2018 memperkuat Kuala Nanggoroy 2020-2021 Timpon Aceh Sedangkan karir seniornya pada tahun 2019 Memperkuat Aceh Utara 2019 Persilatama Takengon 2019 Pau Sangan Raya Dan 2021 Persiraja Banda Aceh Kita doakan saja yang terbaik untuk pemain ini Semoga bisa menampilkan pemainan terbaiknya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya